assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara mendesain iklan poster atau slogan menggunakan media powerpoint karena banyak apa namanya yang bertanya tentang bagaimana sih caranya membuat desain melalui powerpoint itu caranya sangat mudah sekali ya ikuti langkah-langkah berikut untuk yang pertama karena media kita powerpoint jadi langkah awal kita membuka aplikasi office ya kita cari powerpoint setelah kita menemukan kita buka powerpoint nah ini adalah layar utama pada powerpoint sebelum kita mendesain kita harus mengatur letak atau mengatur background dari powerpoint kaitannya dengan ukuran yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya karena ini iklan poster slogan akan saya posting di sosial media Instagram misalkan jadi saya menggunakan bentuk ukuran Instagram ya berarti kurang lebih persegi seperti ini kalau kalian ingin menggunakan bentuk lain bentuk lain seperti horizontal maka kalian klik menu desain kemudian backset up nah ini ada on screen zoom kalau 4 banding 3 ini at layar yang saya gunakan kalau kalian ingin menggunakan secara horizontal atau landscape ya menyamping lebar menyamping itu kalian gunakan saja ada ini 16 banding 10 tapi umumnya menggunakan 16 banding 9 nah seperti ini kemudian ini kalian klik transkip nah seperti ini atau kita atur sendiri boleh kita menggunakan 17,3 kalau ini 7,33 seperti itu terus kita oke nah ini adalah model seperti menyamping kalau kita tidak suka model seperti ini misalkan ini adalah contoh mobil jika sebuah iklan seperti banner model seperti ini kalau saya ingin membuat potret atau vertikal boleh saja ya kalian ubah sendiri disini kalau saya menggunakan seperti ini aturan sesuai ini nah ini saya kembalikan lagi ya sesuai dengan karena saya ingin apa namanya membuat ukuran sosial media Instagram jadi saya buat seperti ini saja ya karena persegi jadi potret transkip sama saja ya jadi tidak perlu dihiraukan Oke ini saya buang bisa buang jadi saya buat pelata putih langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat yaitu kita desain eh apa namanya konten ya misal kalau saya ingin membuat sebuah konten konten slogan nah konten slogan jadi kita harus memiliki bahan terlebih dahulu kira-kira kita temanya apa ya slogannya itu kalau slogannya kaitannya dengan slogan tentang pendidikan misalkan kalau saya buat slogan wajib belajar 9 tahun itu kan sudah slogan umum ya tapi saya ingin membuat desain yang berbeda karena slogan yang wajib belajar 9 tahun itu beruslukan dari dari pendidikan pusat ya jadi tidak boleh diubah kita boleh mengutip cuma tidak boleh merubah misalkan kamu ingin mengubahnya menjadi wajib belajar 12 tahun tidak boleh ya karena ini sudah prinsip dari pemerintah pusat kaitannya dengan pendidikan di Indonesia jadi kita hanya mutipnya Oke sebelum kita buat desainnya saya akan mencari kontennya atau bahan ya karena hubungannya dengan wajib belajar 9 tahun ini gambarnya harus murid ya murid kita cari murid atau siswa SD SMP nah ini saya misalkan saya buat seperti ini cari gambar yang apa namanya backgroundnya hapus atau istilahnya itu PNG jadi kalau kalian ingin tanpa background tambahin saja di belakangnya itu PNG seperti ini ya jadi nanti akan hilang backgroundnya kita klik nah jadi kita cari background background yang hilang seperti ini nah ini kan hilang oke saya ambil eh gambar yang bahagia ya kira-kira nah ini saya open link supaya gambarnya tidak pecah nah ini nah ini gambarnya sudah hilang ya saya save as dulu saya cari lagi nah karena kaitannya dengan pemerintah saya cari ini ini open image new type nah biar gambarnya tidak pecah ini bagi ya kita ambil yang kartunya yang lebih bagian ini gambarnya oke udah cukup ya kalau udah kita kembali lagi ke sini kita buat kalau kita desain kita klik tombol insert kemudian shapes nah kita buat desain seperti ini misalkan kita bulat nah saya ingin membelajari dua bagian misalkan ini saya ingin warnanya itu dulu karena sekolah ya berarti saya pakai hijau hijau kalau saya copy paste kalau tidak sama kita samakan terlalu lebar mungkin terlalu lebar mungkin mungkin hijau nya saya lebih lebar kan karena pendidikan dari SD SMP itu lebih lama ya daripada SD SD atau MI itu lebih lama daripada pendidikan SMP oke jadi saya buat seperti ini seperti ini seperti ini jadi menghilangkan garis tepi oke kemudian ini saya buat warna kuning supaya mencolok ini ini dia kan lataknya ada di ini ya lataknya ada di sini tapi kita harus kita harus bawa ke depan nah supaya terlihat kemudian tepinya ini saya hilangkan dari no of the nah seperti ini bisa buat saya kecilkan kemudian saya copy paste saya kasih warna lain supaya terlihat berbeda biar ukurannya sama saya copy paste saya kasih ukuran warna yang cerah-cerah juga saya copy paste dan mari bisa ederhan ini saya atur kembali saya黄 Setelah wilayit ini saya kurang selamat menikmati selamat menikmati menunjukkan bahwasannya karakter siswa itu berbeda terima kasih terima kasih untuk mengambil kemudian kita kecilkan kita unduh lagi gambar satunya nah ini gambar anak bahagia ini background kan masih ada caranya double click ini kemudian selamat menikmati kita cari yang besar saja karena ini menggunakan office 2007 ya kalau 2016 ada sudah bisa untuk menghilangkan nah ini misalkan seperti ini ya karena ini ada sekarang kita tulis tulisannya dengan menggunakan textbook kalimatnya kita klik di layar atau kita klik di luar dulu kita tulis kita tulis kita tulis kita tulis kita berhubung kita besar misalkan seperti ini dibuat rata pinggir kita tebali hurufnya kita pilih misalkan huruf ini ini kita pindah ke bawah kemudian klik lagi untuk angka sembilan besar orang besar jadi saya berbesar lagi untuk hurufnya diganti kita pindah ke bawah sampai ke bawah sampai ke bawah terbesar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya mau bikin latin jadi cari yang latin cari font yang menunjukkan contoh latin tapi yang bisa dibaca selamat menikmati diganti boleh ini diperlebat karena terakhir ini kasihkan diri dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak apa-apa ini dibawahnya ya nanti hasil akhirnya seperti ini nah jadi tidak kelihatan namanya kita eski karena yang kita tunjukkan slogan itu adalah kalimatnya kita perbesar kita perbesar kita perbesar seperti ini kita perbesar dulu seperti ini kita perbesar kita perbesar kita perbesar lagi ini dilebarkan kita perbesar kita perbesar kita perbesar dikaren saja versarnya seperti ini nah ini block sendiri kita letakkan disini nah karena kita kita tunjukkan adanya ini kita tunjukkan saja gambarnya karena yang penting yang kita tunjukkan adalah tulisannya gambar hanya sebagai pendukung saja misalkan seperti ini ingat terlihat bagus lagi buat saja setengah lingkaran seperti ini nah ini biar kelihatan kasih warna putih buat lagi untuk menambahkan disini biar sama kita kita seperti ini kalau ingin dibalik berarti kita double click kemudian kita rotasikan bentuknya seperti ini kita letakkan di sini misalkan misalkan ini adalah warnanya misalkan kalau akak tepun seperti ini nah ini menunjukkan biar orang kalau melihatkan dikasih apa itu itu bisa kita di copy paste kita kecilkan aja oke pakai jatuh oke ya pakai api yang di luar kami biar putih kita tabut dua-duanya kita ganti outline warna putih misalkan seperti ini terus saya ingin gambar sekolah yang gambar sekolah yang yang png misalkan ini open ini kalau nggak ada berarti cari yang backgroundnya hilang nah ini backgroundnya hilang bisa kita simpan kalau sudah kita simpan kita kembali ke powerpoint kita ambil insert gambar masuk seperti ini kalau kita bawa ke belakang ini hilang kan jadi kita bawa ke depan aja tapi kita kecilkan kita kecilkan ini nah kita kecilkan saja yang ini ini ya karena pada umumnya bangunan kan lebih besar dari orangnya nah ini kita bawa ke depan nah taruh sini kita kecilkan lagi nah seolah-olah dia itu ada di depan seolahnya kalau kita lihat nah seperti ini oke saja untuk tutorial dalam pembuatan desain iklan poster atau slogan dengan menggunakan media powerpoint bisa kalian variasikan sendiri sesuai kreativitas kalian masing-masing oke sekian dari saya jika ada pertanyaan kaitannya desain melalui powerpoint silahkan bertanya lewat kolom komentar nanti akan saya jelaskan kembali saya akhiri semoga tutorial kali ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 si